Penyelidik sudah meningkatkan status penanganannya menjadi penyidikan ya. Kami izin update perkembangan penanganan dugaan pengancaman melalui media elektronik yang dialami oleh saudari R.I.E. alias R.R. Beberapa saksi kemudian korban sudah diperiksa. Kemarin hari Senin penyelidik sudah meningkatkan status penanganannya menjadi penyidikan ya. Dilakukan pemeriksaan, pengamanan barang bukti, kemudian gelar perkara. Akhirnya penyidik sub di Siber, di Treskintus, Polo dan Metro Jaya meningkatkan prosesnya menjadi penyidikan karena ada dugaan tindak pidana. Kemudian update selanjutnya adalah saat ini penyidik mendalami karena korban menerima ancaman melalui WA dari dua nomor handphone dan juga si pengancam ini meminta uang 300 juta agar dikirimkan ke sebuah nomor rekening atas nama Jackie. Ini masih inilah yang terus didalami dua nomor handphone dan satu rekening bank swasta atas nama Jackie. Kemudian berdasarkan keterangan korban ancaman penyebaran dokumen pribadi oleh pengancam ini ada dokumen pribadinya bukan berupa foto atau video sure. Ya ini update-nya. Ini adalah keterangan korban dalam pemeriksaan kepada penyidik. Selanjutnya penyidik masih bekerja ya memburu pelaku pengancaman ini ya mohon waktu penyidik masih bekerja ya itu update-nya dekat-dekat untuk perkembangan kasus pengancaman ini. Ada pertanyaan? Kalau soal isu lain untuk pengalaman sepak bola dinas nanti malam seperti apa? Nanti sore ya sore akan berlangsung pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Filipina ada 2086 personil yang akan mengamankan kegiatan pertandingan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Pores Metro Jakarta Pusat kemudian rekan-rekan dari Kodam Jaya dan juga rekan-rekan dari Pemprov di Suhuk, Damkar, Kesehatan, Pemprov DKI juga hadir untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional petugas kami ada di lapangan nanti mohon masyarakat yang melintas ke sekitar lokasi GBK perlu mengantisipasi kemungkinan akan terjadi kepadatan dan mohon diikuti petunjuk petugas kami di lapangan jadi pengalihan atau rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional kemudian mohon dengan hormat kami mengimbau ini kan kebanggaan kita pesebelasan kebanggaan kita tim kebanggaan kita kami tetap melakukan SOP untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kami akan melakukan razia di berbagai titik kita mohon juga masyarakat tidak mengkonsumsi miras tidak membawa petasan tidak membawa flare supaya event ini acara ini berlangsung dengan baik petugas kami ada di lapangan mohon kerjasamanya agar kamsel tipcar lantas dan keamanan selama pelaksanaan pertandingan juga berlangsung dengan baik itu update-nya balik lagi ke tadi soal realitis ini ada apa sih namanya ada pemerasan kah yang dilakukan oleh terbuka pelakit iya betul ya jadi korban diancam akan disebarkan dokumen pribadinya apabila tidak membayar 300 juta rupiah berdasarkan keterangan korban maka dokumen pribadi yang dimaksud adalah bukan foto atau video sure kemudian kami imbau lagi agar kita berhati-hati menyimpan data-data pribadi kita di handphone takutnya nanti apabila hilang apabila diketahui orang lain ini bisa menjadi web fire atau ancaman bijak lah menggunakan perawatan elektronik bisa menggunakan password hati-hati dan lain sebagainya ya pemilik akun FB sudah selesai nanti kami update hasilnya apa ya mohon waktu ya nanti siang kami update lagi nanti kami cek lagi mohon waktu ya saya Liviana Cerlisa saksikan program-program Kompos TV di siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompos TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati